Meskipun berjarak sekitar 91 km, tidak menjadi halangan bagi para wisatawan untuk menjelajahi keindahan Danau Tambing. Danau ini terletak di Kecamatan Lori Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Setiap akhir pekan, lokasi ini selalu menjadi pilihan karena memancarkan suasana alam yang masih asri. Udara sejuk sepanjang hari membuat pengunjung betah berlama-lama di Ranau Kalimpa atau yang dikenal sebagai Danau Tambing. Sebagian besar pengunjung lebih memilih mendirikan tenda untuk berkemah di pesisir Danau Tambing. Selain itu, di danau ini terdapat rute yang memungkinkan pengunjung untuk mengelilingi danau sambil melihat berbagai jenis tanaman dan burung. Chandra, seorang wisatawan asal Palu, menyatakan bahwa udara yang masih asri menjadi daya tarik utama karena jauh dari hirup pikuk perkotaan. Danau Tambing ini cukup bagus dan harus kita kunjungi. Kenapa? Ini salah satu wisata edukasi. Selain kita menikmati alam, di sini juga ada tanaman yang endemik, terus hewan endemik. Jadi kita sekalian langsung belajar. Mana saja hewan-hewan yang endemik, terus tanaman yang endemik yang ada di Taman Nasional Lorelindu ini. Danau Tambing masuk dalam kawasan Taman Nasional Lorelindu dan pihak pengelola berencana untuk memperluas area kemah mengingat tingginya animo masyarakat untuk berkunjung. Kalau bicara perbandingan kondisi 2019, sekarang kita ada di angka 70-75 persen untuk kembali ke kondisi normal. Kisaran jumlahnya per hari atau per weekend itu? Per hari kalau kemarin mulai libur ini tanggal 22-26, kita ada 1.600an pengunjung. Nah ini kita belum hitung lagi yang untuk libur akhir tahun ini. Untuk masuk ke dalam Danau Tambing, pengunjung cukup membayar 8.000 rupiah. Namun selama berkema, pengunjung harus menaati aturan yang berlaku agar tidak mengganggu sesama pengunjung dan satwa yang ada di dalam kawasan Danau Tambing. Poso, Sulawesi Tengah